Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Segala keraguan atas kemampuan dari Monkey D. Garp Yang katanya adalah rival dari Sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger Akhirnya terjawab juga pada Mawampi Chapter 1080 Pasalnya Goldie Roger adalah sosok yang menguasai ketiga jenis haki Bahkan saat flashback dari Kozuki Oden diperlihatkan Bagaimana kedahsyatan dari Advance Haki Raja yang dimiliki oleh Roger Ditambah, Kaido juga mengamini kekuatan haki dari sosok Goldie Roger Dan mengatakan jika haki memang kekuatan yang lebih dasyat dari buah iblis Dan haki yang sangat kuat diputuhkan jika ingin menguasai dunia Monkey D. Garp selama ini hanya diperlihatkan kedahsyatan tinjunya Yang dilapisi dengan armamen haki Namun pada Mawampi Chapter 1080, Garp benar-benar menggila Dia terjun dari kapalnya yang melayang di atas pulau Hachinosu Markas besar milik Kurohige Dengan sedikit basa-basi, Garp langsung melancarkan serangan yang disebut dengan Galaxy Impact Nama serangannya memang bukan hanya untuk flexing Karena dampak serangan Garp sangatlah gila Dia menghancurkan seluruh bangunan di pulau Hachinosu Hanya dengan sekali serang dan jika kalian sadari, Garp bahkan tak menyentuh tanah untuk menghancurkannya Sudah dapat dipastikan jika tinjun milik Garp dilapisi dengan advance haki raja Namun yang lebih gilanya lagi, shockwave yang dihasilkan dari serangan Garp bahkan bisa dikatakan lebih dari 100 kali lipat Ketimbang ukuran tubuh Garp itu sendiri Sampai sejauh ini, serangan yang dilapisi haki raja, yaitu Galaxy Impact milik Garp memiliki skala kerusakan yang paling besar Apakah itu artinya Garp adalah pemilik haki raja terkuat saat ini? Itulah alasan mengapa Roger hanya ingin bertarung serius melawan Garp dan Sengoku saja Karena sampai saat ini hanya dua sosok itu yang sudah terkonfirmasi memiliki haki raja Selain itu, inilah juga yang menjadi alasan mengapa Garp dan Sengoku tak ikut campur secara brutal di perang besar Marineford Jika mereka ikut nimbrung Nishaya, Marineford akan rata dengan tanah oleh serangan mereka berdua Pada saat Shiki Solo Lord ke Marineford, Garp dan Sengoku yang menghadapinya Dampak dari pertarungan tersebut yaitu setengah Marineford pun hancur Yap, jika kalian perhatikan lebih seksama, pada Mawan Piece Chapter 1080, Garp masih dalam mode ketawa ketiwi saat menghujamkan serangan Galaxy Impact miliknya Bayangkan jika Garp sudah masuk ke dalam mode serius Seperti saat Garp ingin membunuh Admiral Asuzuki yang telah membuat Ace menjadi donat Namun untungnya dia ditahan oleh Sengoku Akainu harus berterima kasih pada Sengoku Jika tidak, pasti Akainu sudah dijadikan bubur sum-sum oleh Garp Yap, berbicara mengenai Haki Raja, dikatakan jika Haki Raja tak bisa dipelajari Dan merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Oda Sensei Pemilik dari Haki Raja dikatakan memiliki ambisi yang besar Dan memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemimpin Namun jika kalian sadari, banyak dari pemilik Haki Raja yang memilikinya melalui garis keturunan Contohnya seperti Portgas di Ace, Yamato, dan Katakuri Dimana salah satu dari orang tua mereka memang memiliki Haki Raja Selain itu, Luffy pun juga ada campur tangan garis keturunan Karena ternyata kakeknya yaitu Garp juga memiliki Haki Raja Saat di perang Marineford, tepatnya pada Mawan Piece Chapter 569 Garp tak terkejut saat Luffy secara tak sengaja berhasil menggunakan Haki Rajanya Untuk membuat pingsan Al Gojo yang ingin memenggal kepala Ace Bahkan Garp seperti melumrahkan jika Luffy memang terlahir dengan kekuatan itu Semua orang di perang Marineford cukup terkejut saat Luffy menggunakan Haki Rajanya Tak terkecuali Admiral Kizaru yang berkata jika Luffy menyimpan kekuatan yang mengerikan Seiring cerita Mawan Piece berjalan, perkataan Kizaru tersebut menjadi kenyataan Akhirnya Luffy bisa menggunakan Haki Rajanya sebagai salah satu kemampuan yang mengerikan Tepatnya saat bertarung melawan Kaido di Wanokuni Dan teknik pamukas Luffy yaitu Bajrangan Pukulan Raksasa sebesar pulau yang dilapisi dengan Advance Haki Raja tentunya Berhasil menenggelamkan Kaido hingga ke dasar magma Pukulan Galaxy Impact milik Garp dan pukulan Bajrangan milik Luffy Sama-sama bisa menghancurkan pulau Namun ada perbedaan signifikan antara keduanya Garp hanya menggunakan kepalan tangannya saja Sedangkan Luffy harus membuat pukulan dengan ukuran Raksasa Untuk menciptakan dampak yang sama Seperti pukulan milik Garp Itu artinya level Advance Haki Haki milik Luffy Masih kerocok Jika dibandingkan dengan Monkey di Garp Itu artinya Advance Haki Raja milik Luffy Masih bisa berkembang jauh lebih dasyat lagi nantinya Berbicara mengenai keluarga Monkey di Tak lengkap rasanya jika kita tak membahas sosok Monkey di Dragon Nah, apakah Dragon juga memiliki Haki Raja? Oh, tentu saja iya Pada Mawarri Chapter 570 Ivan Kov bertanya pada Luffy Kapan dan di mana Luffy belajar menggunakan Haki Raja Namun Luffy tak mengerti apa yang dimaksud dengan Ivan Kov Ivan Kov sadar jika kekuatan Luffy masih tertidur Dan dia semakin yakin Jika Luffy memang memiliki darah dari Dragon di dalam tubuhnya Yap, secara tidak langsung Ivan Kov mengkonfirmasi jika Dragon juga memiliki Haki Raja Apakah Haki Raja milik Dragon levelnya Sama membagongkan dengan Garp Atau malah lebih gila dari Garp? Jika kalian sadari di setiap kemunculan dari Monkey di Dragon Pasti angin berhembus dengan sangat kencang Meskipun belum dikonfirmasi apakah kekuatan itu merupakan efek dari buah iblis atau bukan? Namun jika kalian perhatikan pada Mawarri Chapter 100 Dragon memegang senjata milik Smokar yang terbuat dari batu laut Apakah itu artinya Dragon bukanlah pemakan buah iblis? Dan kemungkinan besar badai besar yang selalu muncul Merupakan efek samping dari penggunaan Haki Raja nya Penggunaan Haki Raja yang dapat mempengaruhi cuaca di sekitar penggunanya Pernah diperlihatkan oleh Shanks ketika di Wanokuni Saat itu dia menggunakan Haki Raja jarak jauh yang petir hitamnya Dapat diakirimkan kepada Admiral Green Bull yang berada di atas pulau Wanokuni Tak hanya itu akibat flexing Haki Raja yang dilakukan oleh Shanks Ombak menjadi bergemuruh Dan badai pun terjadi di sekitar kapal milik Shanks Dan semua fenomena alam itu berhenti saat Shanks menghentikan Haki Raja nya Yap, tak hanya Haki Raja nya saja yang membagongkan Dragon juga sudah dapat dipastikan memiliki advance armament Haki Hal itu dapat kita lihat dari sosok Sabo Saat menghancurkan Arena Colosseum Sabo menggunakan teknik pukulan ceker naga Yang kemungkinan besar adalah teknik pukulan milik Monkey di Dragon Tak hanya itu, Sabo melapisi tinjunya dengan armament Haki Dan menariknya dalam sekali serang Arena Colosseum milik Doflamingo Langsung hancur secara keseluruhan Dimana serangan dari Sabo tersebut terindikasi menggunakan Ryu-O Alias advance armament Haki Yap, pada mawan P-Shapter 1021 diketahui jika serangan dari Sabo dan Kuala Menitik beratkan pada pusat tubuh dari lawan Atau dengan kata lain serangan mereka terpusat hanya pada satu titik Sehingga dampak yang akan didapatkan oleh musuhnya akan sangat fatal Karena Sabo adalah murid dari Dragon Sehingga dapat disimpulkan jika teknik bertarung dari Dragon kurang lebih akan mirip dengan Sabo Namun yang membedakannya adalah Dragon menggunakan advance haki raja dan advance armament Haki Bayangkan jika Dragon yang berada di pulau Beehive saat ini Dia terjun dari atas kapal dan menggunakan teknik Ryu Shoken Dan dilapisi dengan advance haki raja plus advance armament Haki Pasti dampak yang terjadi akan lebih gila ketimbang pukulan Galaxy Impact milik Karp Sehingga julukan monkey di Dragon sebagai kriminal paling berbahaya di dunia Memanglah nyata Uang hingga Rp50.000 gratis dan bisa langsung ditarik Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan Gaskan Link ada di kolom deskripsi ya nakama Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Lasker anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society Kembali mengeluarkan kaos terbaru nih Yaitu desain Zoro dalam mode Asura lho Keren banget pokoknya Gak percaya silahkan di cekit trot videonya Gak percaya silahkan di cekit trot videonya Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler terutama para fan guy-nya Babang Marimo Kudu wajib harus punya baju ini Gaskan Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak Zos nakama itulah video penjelasan mengenai betapa gilanya Haki Raja milik keluarga Monkey D Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Gak percaya silahkan di cekit trot videonya Gak percaya silahkan di cekit trot videonya